Jendazah Mika Wijaya telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Rabu 4 Mei 2022 siang. Sang aktris senior diantar langsung oleh anaknya Nia Zulkarnain beserta keluarga dari rumah duka di kawasan Jilanda, Jakarta. Dikutip dari suara.com, tanawan dari lokasi, jendazah Mika Wijaya datang dengan ambulan bersama iring-iringan rombongan keluarga. Tubuh Mika Wijaya dikotong dengan beranda besi yang terbungkus kain hijau dan muntah yang bunga. Sampai di depan liang lahat, jendazah Mika Wijaya dikeluarkan dari keranda dan diturunkan oleh petugas makam bersama beberapa anggota keluarga yang sudah menunggu. Lantunan azan tak lama berkumandang setelah jendazah Mika Wijaya ditempatkan dengan benar. Hingga akhirnya, petugas makam mulai menutup lubang untuk menyelesaikan proses pemakaman. Selama proses penutupan makam Mika Wijaya, tangisnya Zulkarnain mulai pecah. Sang aktris tampak menangis terseduh di bau suaminya, Aris Sihasalai. Sedangkan Aris Sihasalai yang terlihat lebih tegar berusaha menenangkan sang istri. Ia beberapa kali memeluk Nia Zulkarnain yang tak kuasa menahan sedih atas kepergian Mika Wijaya. Usai makam tertutup sempurna, Nia Zulkarnain bersama keluarga maju mendekat ke samping pusara Mika Wijaya. Untuk proses doa bersama dan tabur bunga. Salah satu perwakilan keluarga Mika Wijaya juga memberikan sambutan untuk meminta maaf. Bila ibu atau nenek mereka punya masalah yang belum diselesaikan semasa hidup. Yang bersambutan juga memohon doa agar arwah Mika Wijaya mendapat tempat terbaik di sisi yang maha kuasa. Mika Wijaya meninggal dunia pada 3 Mei 2022 di usia 82 tahun akibat komplikasi penyakit. Ia sempat dirawat di rumah sakit selama 45 hari sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Mika Wijaya dikenal sebagai salah satu aktris bertalenta sejak aktif berkarya pada tahun 1955. Kemampuan akting Mika Wijaya terbukti lewat tiga piala citra yang ia menangkan pada tahun 1967, 1975, dan 1981. Masing-masing penghargaan didapat Mika Wijaya lewat perayaannya dalam film Gadis Gerudung, Rancang Penganti, dan Kembang Semusim. Terakhir ia masih sempat membintangi film Ayat-Ayat Cinta di 2008. Selamat jalan Mika Wijaya. Semoga arwahmu tenang di sisinya. Senang biasa mendapatkan hambunan dari Allah SWT. Selamat jalan Mika Wijaya.